Halo teman-teman semua kembali lagi di media review dan di video kali ini kita akan membahas speaker portable lagi geng yang terbaru dari Polytron Tipenya apa dan seperti apa speakernya kita langsung masuk ke videonya aja Oke teman-teman di depan kita disini sudah ada Polytron Portable Speaker Dengan Polytron Audio Connect, Bluetooth dan beberapa fitur-fitur yang cukup banyak juga Ada antara lain dari Super Bass, MMC, AUX, Guitar Keyboard Input, 5 Band User Equalizer, Prison Equalizer, 2 Input Mic Wireless Terus disupport dengan dual battery juga ada ACDC dan ada beberapa fitur penunjang lainnya Nah disini merupakan speaker portable dari Polytron yang seri terbaru gengs Jadi disini untuk tipenya sendiri ada PTS-12KF25 yang menggantikan tipe sebelumnya PTS-2K25 Jadi ini merupakan seri terbaru dan kita tuh seperti biasa kira-kira bedanya seperti apa ya untuk yang seri ini dengan seri sebelumnya Mengingat untuk fitur-fitur yang ada di speaker ini cukup lumayan komplit juga Jadi portable speaker dengan spek atau fitur input-input yang lumayan komplit Jadi kita tuh bisa semuanya fitur ada disini Oke langsung kita coba unboxing aja ya gengs Nah sebelum kita unboxing karena memang unitnya besar Usahakan untuk mengikuti petunjuk mengeluarkan pesawat dengan baik Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Supaya lebih aman juga gengs karena memang besar juga sih alat ini Oke langsung kita buka aja ya gengs dari speaker ini Oke untuk layar pertama setelah kita unboxing di bagian atas disini ada stereo foam dan disini ada dua box Yaitu box buat tempat mix ya gengs Jadi untuk box tempat mix ini ada di bagian atas terus disini ada remote juga Terus disusul dengan layar berikutnya itu ada kartu garansi, kabel, dan baterai Jadi ya udah berlayar seperti ini ya gengs Terus kita disini lihat untuk kartu garansinya disini ada kabel power Jadi untuk konsumsi daya dari speaker ini Terus ada buku garansi Dua unit baterai dan disini ada kertas kuning untuk bisa buat Kayak penjelasan fitur-fitur dari function atau dari input-input yang ada di speaker ini Kurang lebih tampilannya seperti ini sudah ada remote-nya juga manual booknya ya gengs oke Kita disini sudah bertemu dengan unitnya atau produknya Jadi dari di atas tampilannya seperti ini gengs Keliatannya tidak ada perubahan yang signifikan dengan seri-seri sebelumnya yaitu seri K25 Disini ada pegangannya Jadi memang karena speaker portable itu memungkinkan atau memudahkan kita itu Untuk membawa speaker ini kemana-mana Jadi banyak pegangannya atau banyak tempat atau akses yang bisa kita jadikan untuk Pegangan pemindahan speaker ini lebih gampang Terus disini disusul dengan fitur-fitur atau input-input dari USB Ada aux-in Ada MMC input juga Terus disini juga ada 5 brand user equalizer Jadi daya pertama itu buat yang low Terus ada buat bassnya Terus ada mid-low Terus ada middle Terus disini ada mid-high High dan yang terakhir ada high atau untuk triple nya gengs Jadi udah ada 5 version equalizer Jadi lebih komplit lebih detail juga Pastinya suara yang disukur di speaker ini Disusul dengan efek level Mic level Terus ada wireless mic level juga Jadi juga keren sih Jadi input mic nya juga ada 2 settingnya Dan disini ada keyboard dan gitar input Jadi udah ada istilah itu band input Kalau kalian memang suka bermusik Jadi speaker ini tuh cocok banget sih Kalau buat acara-acara Kita langsung ngecepin aja Jadi gak perlu tambahan converter Atau tambahan alat lainnya Ada buat super bassnya Terus ada buat tombol volume Seperti ini ada Disini ada 4 tombol dari source Fension dan lain sebagainya Tampilan disini juga berat Disini ada buat tombol bluetoothnya On off Terus ada buat mic priority Mic effect dan echo Atau recording Atau untuk rekaman dari suara mic Yang kita masukkan tadi Untuk tampilan digitalnya disini juga Lumayan gede gengs Jadi cukup besar banget ya Kelihatannya Dengan logo yang terbaru Polytron dengan huruf N kecil Seperti ini Dan disini ada sentuhan warna baru Di bagian corong speaker twitternya Kalau sebelumnya dia warna hitam gelap Disini itu warnanya soft blue Ya kalau maksudnya Dia itu kayak speaker FF Tambahan yang lainnya ya Jadi warnanya soft blue seperti ini Tetapi soft bluenya sih mungkin agak terang ya Ketimbang untuk speaker-speaker lain yang agak gelap Disini tuh setuanya agak terang gengs Terus ini fitur-fitur Atau pop yang ada disini Ada bluetooth portable speaker Dengan USB input Aux input 5 band equalizer Preset equalizer Ada dual power AC dan baterai Terus ini ada 2 mic wireless Gitar atau keyboard input Atau band input Energy saving Dan ambien slack Ada lampu kalah klipnya Didukung dengan Polytron audio connect juga Dan disini ada logo super bass Yang biasanya kalau ada super bass Itu menggantikan yang seri dulu Itu ya XPR XSense bar radiator Kalau ini namanya udah super bass ya Jadi udah XPR itu udah jarang banget Kita temui di pasaran Untuk yang produk Polytron Oke Kurapi seperti ini Terus untuk detail-detail yang ada disini Juga cukup keren Jadi dari speaker-nya Tutup speaker-nya disini Pakai kuncinya udah kunci L juga Jadi cukup rapi Taruh disini perpaduan Jadi warna soft blue Dipadu dengan warna hitam Tapi agak keapuan ya Jadi cukup oke juga sih perpaduan Disini warna tengahnya juga ngikutin Warna soft blue Cuman agak terang banget ya gengs Di bagian downspin Seperti ini Ya cukup oke sih perpaduan warnanya Cuman menurut kita memang agak Terang banget ya Untuk perpaduan soft blue-nya Jadi kelihatannya itu lebih kayak Warnanya itu berani banget Ketimbang seri-seri yang F sebelumnya Dia warnanya itu gak slow banget Dan disini Airflow-nya juga lumayan gede Jadi gak usah khawatir Disini juga ada ram-ramanya juga Jadi gak takut untuk Kemasukan hewan pastinya gengs Jadi aman juga sih Airflow itu untuk menambah bass Supaya lebih kelihatan mantep juga ya gengs Seperti itu Oke untuk tampilan dari depan Dari pas speaker 2 ini Terus disini Kita lihat bagian sampingnya disini Udah ada logo polytron Dan ada pegangannya juga Jadi seperti yang kita bilang di awal tadi Untuk memudahkan Kita itu untuk memidah-midah speaker ini Karena memang konsep dari speaker ini Dia speaker portable Yang bisa dibawa kemana-kemana Terus untuk disini juga Bagian belakangnya cukup simple Jadi disini ada on off Terus ada buat AC in Terus disini ada buat DC in juga Kalau mau recharge pakai DC dan listriknya Ini gak usah pakai converted Harus pakai listrik Karena dia ada support AC DC Terus ada buat Line in LR Terus sudah ada FM radio nya juga Nah disini juga ada berbagai Indikator Dari lampunya Jadi kalau lampunya Dia bergedip-gedip Dia temendakan Untuk baterainya itu Mulai habis Dan kalau baterainya dia nyala terus Berarti menandakan Disini baterainya Masih terisi penuh ya gengs Disini juga ada DC input Jadi ada 20V Atau 3A Sudah ada keterangannya sendiri Jadi kalau kalian penggunaan DC in Ya paling tidak Sudah ada panduannya ya gengs Untuk ngecharge Atau penggunaan ini Speaker ini ya gengs Seperti itu Oke Sudah ada FM radio nya Sebelumnya sudah ada FM radio nya ya Disini ada speaker system Polytron Dengan tipe PTS 12KF25 Dengan konsumsi daya Disini itu cuma 40W Jadi memang Seperti konsep di awalnya Jika juga energi saving Jadi cukup hemat juga Apalagi dilengkapi dengan baterai juga ya Dengan spesifikasi Disini ya hampir rata sih Dari line in Mic aux keyboard sensitivity Dia disini ada 500mv rms Cukup oke juga Audio power output nya Ada 85W RMS Buat traffic response juga sama Cara memindahkan unit Dan bagian bawah Dan lain sebagainya Ini untuk panduan memindahkan Kalau mau pakai roda Jadi disini Terjadinya roda juga Jadi biar Memudahkan juga sih Buat dorong-dorong Soalnya kalau ngangkat Juga lumayan berat juga sih Kalau cuma satu orang Untuk speaker ini Jadi kalau pakai roda Kayak gini Satu orang pun Kita bisa memindah-mindah Dengan gampang Seperti itu ya gengs Oke Kita langsung bahas Bagian nyalanya aja geng Jadi bagian nyalanya disini Dia tinggal nyalain disini Buat on off nya Mode stand bay disini Ada beberapanya Duga ada Ambient select Atau lampu clap clip Seperti ini Jadi kelihatan keren ya Memang untuk Penambahan lampu Seperti ini Ya selection sih Ada beberapa juga Yang tidak suka Warna clap clip Seperti ini Oke Kita coba untuk input nya disini Tampilan dari digital display nya Juga lumayan gede Dari line in Terus ada aus Terus ada FM Ada line in lagi Aus lagi Dan kembali ke bluetooth lagi Jadi cukup banyak juga sih Untuk input output Yang ada disini gengs Jadi ya keren sih Disini juga ada beberapa Buat equalizer Atau buat recording Dari mic nya Jadi kalau kalian nyanyi Bisa masukin disini Dari rock Pop Jazz Classic Outdoor Dan berbagai settingan Equalizer lainnya Oke Kita coba kan setting Setting dulu Dari 5 preset equalizer Yang pasti kita masukkan dulu Di settingan Buat User Terus kita udah ada Reup sama echo nya juga Jadi buat gemanya Bisa diatur juga Dan disini Yang membuat Lebih keren nya lagi Ini buat settingan efek nya Disini dilengkapi Dengan mic priority Jadi mic priority tuh Kalian kalau buat MC sih enak banget Jadi Dia dari back song Atau Lagu belakang Itu bisa otomatis Mengecil sendiri gengs Kalau kita Suara atau Vokal kita masuk Jadi gak usah Kayak setting Setting seperti itu Oke banget sih Kalau ada setting seperti ini Kita akan coba Setting-setting dulu Sebelum kita cek sound Supaya Kita tau Seperti apa Kualitas Suara yang ada Di PTS2 KF25 ini Kita setting dari Preset Kualisernya Terus beberapa yang lain juga ya gengs Oke Langsung kita Cek sound Aja ya gengs Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman semua Setelah kita bahas dari PTS2KF25 ini Untuk tampilan, untuk fitur dan untuk keseluruhan dashboard aktif ini cukup oke juga sih geng Jadi kita bahas dari segi tampilan Untuk tampilan itu tidak ada perbedaan yang signifikan dengan seri sebelumnya Yaitu spas PTS2K25 Tetapi untuk input output disini cukup lumayan banyak Jadi adanya penambahan fitur FM radio Terus adanya penambahan atau sentuhan warna soft blue Karena memang identik seri F Yang terbaru dia pakai warna soft blue Terus ada lengkapi dengan FM radio juga Ada mic priority, equalizer, terus ada recording juga Dan disini juga ada buat efeknya juga Jadi kalau buat berkaraoke atau buat acara-acara cocok banget sih Jadi fitur-fitur yang ada disini cukup menunjang banget sih geng Kalau juga subscribe juga channel ini Supaya bisa berkembang lebih besar lagi Sekian dari kita Terima kasih Sampai jumpa di next video